Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Lagi semua bekerjasama dengan Nasiratul Aisyah mengadakan program penuntasan stunting dengan nama kegiatan timbang, tingkatkan kemampuan kondisi seimbang di Desa Rawabulut, Cianjur, Jawa Parat. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Muhammadiyah bekerjasama dengan Nasiratul Aisyah mengadakan program timbang atau tingkatkan kemampuan kondisi seimbang untuk menuntaskan stunting di desa. Program ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Nasiratul Aisyah untuk membangun desa sadar stunting dan dapat mencegah sejak gejala awal. Program yang telah berjalan selama 2 tahun lebih ini telah menuntaskan 29 kasus stunting di Desa Rawabulut, Kabupaten Cianjur. Nasiratul Aisyah selalu mengingatkan bahwa masalah stunting ini bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga masalah semua pihak mulai dari keluarga dan juga masyarakat. Diapus Pitar ini selaku ketua dari Nasiratul Aisyah mengatakan bahwa penguatan stunting bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Program timbang, tingkatkan kemampuan kondisi seimbang ini adalah salah satu bentuk kepedulian Nasiratul Aisyah untuk membangun komunitas development di desa agar sadar dan juga melakukan pencegahan stunting sejak dini. Kegiatan ini kerjasama dengan Lajismu Pusat dan saat ini sudah berjalan 2,5 tahun. Dari mulai di desa Rawabulut ini ada 37 anak dengan prevalensi stunting, saat ini tinggal 8 anak dengan prevalensi stunting. Yang tujuan dari kegiatan timbang ini adalah membangun kapasitas dari warga masyarakat Rawabulut, kemudian juga desa Rawabulut ini bisa mengeluarkan kebijakan yang pro kepada pencegahan stunting dan juga masyarakat di desa Rawabulut sadar untuk melakukan pencegahan di lingkungan sekitarnya. Dari mulai hal-hal yang terkecil seperti penguatan keluarga, ketahanan pangan, terus kemudian juga sanitasi yang baik dan pulah hidup serta budaya masyarakat yang bersih serta juga sadar akan stunting. Nah kemudian kegiatan ini juga akan dilakukan di beberapa desa yang lain dengan harapan kegiatan timbang akan menjadi salah satu program yang memberikan solusi persoalan stunting di desa. Kenapa desa? Karena desa saat ini menjadi salah satu tujuan dari pembangunan di negara kita. Desa yang kuat, maka negara juga akan hebat. Adapun baris laku badan pengurus Lajismu selain mengadakan program timbang, Lajismu dan Asyatul Aisyah juga mengedukasi kepada bunda hamil dan menyusui. Kegiatan yang terlaksana secara umum adalah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada remaja melalui posyandu remaja dinamakan PASMINA. Ini khas program dari Pemimpinan Pusat Nasi Atul Aisyah. Kemudian berdasarkan dengan gerakan stunting nasional juga, kita juga memberikan edukasi kepada ibu hamil, makanan tambahan kepada bumil dan anak balita. Selain itu juga bagaimana ini diperluas dengan kegiatan-kegiatan perekonomian seperti peternakan ayam, terus kemudian yang terakhir ini kita kaitkan antara stunting dengan kegiatan di posyandu. Jadi baru saja kita ada serah terima peralatan pendukung di posyandu seperti timbangan, alat ukur, dan lain-lain yang insya Allah bermanfaat dan bisa terus digunakan untuk anak-anak di Rawablud. Nah, dari Desa Rawablud ini kita tidak berhenti di sini saja. Jadi apa yang telah dihasilkan, pengalaman dari Pemimpinan Pemimpinan Pusat Nasi Atul Aisyah, kemudian juga pengalaman dari ibu-ibu yang kita banyak belajar, dari ibu dan adik-adik dan bapak-bapak tentunya di Desa Rawablud ini. Ini yang kemudian akan kita siapkan lagi dari sisi perencanaan programnya, panduan-panduan, dan lain-lain. Dan kita akan berusaha untuk menyebarluaskan praktek baik program timbang ini ke desa-desa lain yang membutuhkan di wilayah Indonesia yang lainnya. Syarif Hidayat selaku Kupala Desa mengapresiasi program yang diadakan oleh Lajismu dan Nasi Atul Aisyah karena berhasil menurunkan angka stunting dan pernikahan dini di Desa Rawablud. Alhamdulillah berkat perjalanan Nasi Atul Aisyah dan Lajismu masuk ke Desa Rawablud sangat membantu sekali buat masyarakat kami di Desa Rawablud khususnya di penanganan stunting yaitu di Desa Rawablud ada sebagian warga masyarakat terkena stunting di tahun 2018 masuklah Nasi Atul Aisyah bersama Lajismu yang membantu Desa kami dan sama-sama dengan program pemerintah juga yang Alhamdulillah sekarang perubahannya sudah signifikan dari dulu itu 37 yang terkena stunting sekarang tinggal 8 lagi dan mudah-mudahan itu pun sedang proses mudah-mudahan di tahun 2022 ini mungkin sudah tidak stunting lagi. Dan Alhamdulillah saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Lajismu yang sudah membantu masyarakat kami baik dalam segi kesehatannya pemberian asi atau giji kepada Balita terus timbang dan yang lainnya terus juga yang paling berkesan buat saya Lajismu mengadakan posyandu remaja untuk penanganan stunting di desa kami jadi Alhamdulillah ketika ada posyandu remaja jadi remaja-remaja di sini lebih berpikir lagi lebih disiapkan lagi supaya tidak menikah usia dini gitu jadi dimatangkan lagi Alhamdulillah Trio Prasetyo memberitakan dari Cianjur, Jawa Barat